Serangan teroris di Krokus menjadi contoh nyata ketidakmanusiawian dan kebencian yang hebat terhadap Rusia. Pernyataan lain dari Sekretaris Dewan Kamanan Federasi Rusia. Di barat laut Rusia, 19 serangan teroris terjadi sepanjang tahun, 27 kejahatan serupa lainnya dapat dicegah. Selain itu, sabotase dan aktivitas teroris neonazi Ukraina semakin intensif di Federasi Rusia. Ada pula langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan pertahanan sipil dan menjamin keselamatan warga negara menjadi sangat relevan saat ini. Karena gagal mencapai keberhasilan di medan perang, rezim kriminal KIF dengan dukungan Anglo-Saxon dan antek-anteknya, dan dengan koordinasi langsung, mereka dengan sengaja melakukan sabotase terhadap sasaran sipil dan warga sipil. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Dan juga�an kita beri teraccinasi terhadap sara-sekong tiga antara, dan mengenai penatakan keputar L misal terhadap sara-sekong tiga. Menurk yang tepunyata, semua keputar-sekong tiga, dan mengenai penatakan keputar perangayaan peperhatan파 ini, dan mengenai penatakan keputar l terhadap sara-sekong tiga, dan mengenai penatakan keputar kalah. Terima kasih. Terima kasih.